Terima kasih telah menonton Bab 1956, Perubahan Psikologis Susueng Nama, Dewa Pertempuran Surga, Kaisar Api Penulis, Lemon Kiusia Plus mematikan mengatur ulang, Weng Om Dua kekuatan yang tidak cocok perlahan dan sepenuhnya mengubah tempat ini menjadi api penyucian es dan api yang sesungguhnya Kekuatan yang terkandung di dalamnya benar-benar mencekik, dan kekuatan ini hanya bertahan di sekitar kebun obat dan di kolam obat Tampaknya ada pesona khusus di sini yang mengisolasi kekuatan, sehingga tokoh lain tidak dapat mendeteksinya Dengarkan penjelasanku, ini semua salah paham Wajah Xiao Yan tenggelam, melihat serangan agresif di depannya, warnanya sedikit berubah Sekarang kekuatan dalam tubuh telah perlahan pulih Meskipun kecepatannya lambat, selama ada cukup waktu, pengaruh kekuatan keyakinan akan sepenuhnya hilang Namun, bahkan Xiao Yan tidak berani meremehkan serangan wanita ini Belum lagi sekarang kekuatan internal Xiao Yan cukup aneh Serangan semacam ini tidak dapat berakibat fatal, tetapi rasa sakit yang ditimbulkannya pasti Pedang Wan Hanyan Su Sui Ying tidak peduli dengan Xiao Yan, bagaimanapun, dia telah memutuskan untuk mengambil alih Xiao Yan untuk melindungi benda itu Setelah menambahkan Xiao Yan, dia mencoba merendahkan dirinya sendiri dua kali, ketika dia memikirkan tubuhnya yang terekspos tanpa syarat Di bawah persepsi jiwa Xiao Yan, kemarahan dan rasa malu yang luar biasa yang telah ditekan dilepaskan seperti nyala api yang menyala-nyala Weng Om, begitu suara itu jatuh, ki pedang Qian tiba-tiba melesat keluar dari tubuhnya yang halus, dan segera membentuk pedang api Qian di pergelangan tangannya Pedang api Qian dan tubuhnya cocok dengan tubuh Su Sui Ying, dan rasio ukurannya pas Di tepi terluar pedang api Qian, lapisan energi dingin menyapu keluar, dan di dalam lapisan dingin itu, ada lava Qian yang sangat panas Cair, sinar pedang berkedip-kedip di bilahnya, dan itu sangat tajam Xiao Yan, kamu seharusnya tidak datang ke sini Melihat Xiao Yan yang terus-menerus dipaksa oleh api sucinya sendiri untuk mundur, Su Sui Ying tiba-tiba mengangkat lengannya, dan pedang api Qian menunjuk dengan kuat ke arah tempat Xiao Yan Tetapi suara itu tampaknya bukan niat membunuh, melainkan peringatan yang sangat serius Apakah gadis ini, gila, melihat postur Su Sui Ying, Xiao Yan tidak tahan lagi Jika bukan karena pengaruh keyakinan Su Sau pada tubuhnya sendiri, saya khawatir itu karena sikap mendominasi dan kesombongan gadis ini Yan Hui langsung melakukannya di sini Tentu saja, itu adalah jenis manajemen yang menanyakan rahasia klan Xiao setelah tekanan ditekan, dan tidak ada maksud lain Karena kamu tidak baik hati, jangan salahkan aku karena bersikap tidak adil Setelah beberapa saat, melihat Su Sui Ying, yang tidak kalah bersemangatnya Xiao Yan bergumam dingin, dan segera menahan invasi Yu Qing Wan Hanyan hanya dengan kekuatan jiwanya dan tubuhnya Di atas kolam obat gantung, kulitnya pucat, giginya hanya terkatup, dan dia berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah Pada saat berjalan, kekuatan jiwa di tubuh Xiao Yan berangsur-angsur meredup, dan setelah dia bernapas, kekuatan itu ditarik secara diam-diam oleh Xiao Yan, dan pertahanan jiwa di tubuhnya menjadi samar-samar tidak tertopang untuk sementara waktu Meskipun kamu telah melakukan dua hal yang sembrono kepadaku, tetapi karena kamu memiliki darah keluarga Xiao, aku tidak akan membunuhmu Kembalilah ke tempat yang seharusnya kamu tuju Tangan giyok itu memegang pedang api biru, ujung pedang itu menunjuk ke dada Xiao Yan Su Sui Ying berkata dengan arogan, tetapi ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya Tidak membunuhnya sudah merupakan langkah mundur terbesar yang bisa dia lakukan Jika dia terang-terangan bertanya tentang beberapa hal tentang penjaga, Su Sui Ying tidak akan ragu untuk membunuhnya Bagaimanapun, yang terakhir telah melihat sebelumnya, dan kekuatannya masih setingkat Kaisar Do Tetapi sekarang kipertempuran hilang dalam tubuh, dan dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk berkultivasi Orang seperti itu jelas tidak memenuhi syarat untuk mengetahui apapun tentang keluarga Xiao Ham, Su Sui Ying, tidakkah menurutmu aku, Xiao Yan, adalah orang yang rakus akan hidup dan takut akan kematian Wajah Su Sui Ying menjadi serius, dan dia mengucapkan setiap kata dengan suara nyaring Suaranya bergetar seperti suara guntur Su Sui Ying, belum lagi alasannya sendiri Tampaknya hilangnya klan Xiao Kuno benar-benar membuat penjaga itu merasakan emosi yang sangat menjijikan Tapi apa alasannya? Kerak, dengan suara, seluruh pertahanan tubuh Xiao Yan yang terdiri dari kekuatan jiwa langsung hancur Pada saat yang sama, Yu Qing Wan hanya yang menakutkan yang tak terhitung jumlahnya tidak ragu-ragu Dan jatuh di kulit Xiao Yan seperti tetesan air hujan Pada saat setetes air jatuh, wajah Xiao Yan berkedut hebat, dan kulitnya juga menjadi merah Jelas sangat mengerikan untuk terbakar olehnya Tentu saja, pada kenyataannya, api semacam ini pasti tidak akan memiliki efek yang signifikan pada Xiao Yan hari ini Mengenai mengapa Xiao Yan seperti ini, saya khawatir dia sendiri mengetahuinya Tetapi senyum sekilas di hatinya juga tampaknya menjelaskan apa Meskipun Su Sui Ying mengandung dua api suci, kecantikannya sangat bagus, dan dia bahkan berbakat Tetapi dibandingkan dengan Xiao Yan, dia masih sedikit tertinggal Bagaimanapun, pria ini telah mengalami banyak hal dan lebih mengerti daripada Su Sui Ying Hitung, penunjukan seratus tahun itu hanya lelucon Hari ini, kamu tidak hanya meremehkanku, tetapi juga tidak memiliki energi dendam di tubuhmu Kamu telah kehilangan kualifikasi untuk berkultivasi Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu, untuk menjauhkanmu dari klan Xiao Sedikit martabat terakhir dalam darah Tidakkah kamu tahu, Su Sui Ying mengertakkan giginya, dan pedang api Cian berhenti ketika sudah dekat dengan dada Xiao Yan, dan jelas ada lebih banyak kemarahan dalam suaranya Kali ini, aku disini untuk membuat janji Kamu berjanji padaku untuk mencapai dosian dalam seratus tahun, jadi kamu dapat memberitahuku hal-hal ini, dan sekarang aku telah mencapainya Ekspresi Xiao Yan tidak berubah, dia masih berbicara pada dirinya sendiri, dan tubuhnya masih diselimuti oleh api yang tak terhitung jumlahnya Serangan itu berubah menjadi merah, dan dia berjalan menuju ujung tajam pedang api Cian selangkah demi selangkah Aku akan mengirimmu ke dimensi lain di mana kau bisa menjalani sisa hidupmu Kau tidak punya dendam apapun di tubuhmu Kau hanya beruntung dan dilindungi oleh sedikit kekuatan jiwa Juga, ketika aku mengirimmu ke dimensi lain, jangan katakan bahwa kau adalah keturunan klan Xiao Meskipun aku memiliki kebencian yang mendalam terhadap Xiao Yan, kebaikan dan keburukan itu sepadan Mereka tetaplah penguasa sejati dunia seribu besar, tidak Kau tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa sepertimu Su Suying menggelengkan kepalanya perlahan, sedikit ketidakberdayaan muncul di bulu matanya yang panjang Puff, sebelum Su Suying selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba meraih pedang api biru dengan kedua tangan dan mencengkramnya rat-rat Tiba-tiba, api dingin di sekitarnya bergetar dengan cepat Su Suying, aku disini kali ini, bukan hanya atas namaku sendiri Itu mewakili seluruh keluarga Xiao Jika ada yang salah dengan keluarga Xiao kami yang membuat para wali kalian merasa kasihan Biar aku yang membalasnya gelombang wajah Xiao Yan pucat dan dia membuka mulutnya dengan susah payah Tidak perlu melihat ini, Su Suying langsung menolak, tetapi dia masih terkejut dengan tindakan Xiao Yan Puci-puci, begitu Su Suying selesai berbicara, Xiao Yan tiba-tiba mendorong dengan keras dengan kedua tangannya Langsung menusukkan pedang api qian ke tubuhnya, tubuhnya tiba-tiba menegang, dan rasa lemah keluar dari tubuhnya Xiao Yan, apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, Su Suying benar-benar panik, dia tidak pernah mengira Xiao Yan akan bertindak seperti ini Aku tahu ini tidak cukup, tetapi tolong beri kami kesempatan, karena leluhurku dan kamu akan selalu berteman Aku tidak ingin karena kesalahpahaman, mari kita saling bertarung TikTok, wajah Xiao Yan pucat, dan dia berkata dengan susah payah Setelah berbicara, sebuah lubang darah yang mencolok muncul di telapak tangannya dan di dadanya, yang cukup menakutkan Dia pingsan dalam keadaan koma dalam beberapa menit, senyum sekilas dan kekuatan yang pulih dengan cepat di tubuhnya tampaknya disengaja oleh Xiao Yan Dikatakan bahwa klan Xiao kejam, jahat dan jahat, dan pada akhirnya dia meninggalkan kita demi keuntungan Tetapi penampilannya sekarang, dia rela mati dengan harga itu, dan hasilnya hanya untuk membuktikan klan Xiao Petik 2, untuk, mengapa, ibu, dia benar-benar berbeda dari keluarga Xiao yang kamu sebutkan, mengapa ini Pada saat ini, hati Susue Ying sedang kacau, jejak kemerahan melintas di matanya yang indah, pedang api biru jatuh langsung, dan tubuhnya sedikit melankolis Sambil gemetar, dia langsung memeluk Xiao Yan dengan tubuhnya yang ramping, menyampaikan sedikit dendam murni kepadanya, dengan erat hanya untuk membantu Xiao Yan melanjutkan hidupnya Susue Ying sedikit lebih muda dari Xiao Yan, mengenai mengapa dia sangat membenci klan Xiao, itu mungkin ada hubungannya dengan ibu mertuanya, Xiao Yan Xiao Yan, Xiao Yan, bangun, kau tidak ingin mati Teriakan bingung terdengar di kebun obat, dan Susue Ying berdiri di kolam obat, dan energi dendam atribut api yang terus-menerus dikirim ke tubuh Xiao Yan Kedua tubuh itu menyatu, menatap Xiao Yan napas yang lamban dan lubang darah di dadanya membuatnya tercekik karena kesusahan Penunjukan 100 tahun sebenarnya hanyalah tempat berlindung yang diberikan Susue Ying kepada Xiao Yan, daun teratai, di mana mereka tahu bahwa Xiao Yan benar-benar datang ke sini Namun, desakan daun teratai setidaknya berada pada level pertempuran abadi, dan tidak mungkin menggunakan kekuatan eksternal Bagaimana Xiao Yan melakukannya? Besar, cantik, luar biasa, pada saat ini Kegelisahan yang tidak biasa menyapu keluar dari tubuh Xiao Yan, dan setiap inci kulit pada sosok cantik ini yang pas dengan tubuhnya di depannya Dengan kekuatan jiwanya yang baru saja disapu dengan santai, tampaknya dipenuhi dengan sangat mencekik Aneh, kenapa ada yang salah dengan orang ini? Susue Ying juga mendapatkan kembali akal sehatnya setelah beristirahat, dan segera memeriksa situasi Xiao Yan dengan saksama Sekarang lubang darah di dada Xiao Yan sangat jelas Meskipun dia tidak melukai sumber dan jantungnya, dia jatuh koma Ini jelas tidak sejalan dengan kehidupan dan pembelajaran Susue Ying Tetapi dari pengalamannya sendiri, Xiao Yan jelas tidak bisa menahan diri Hidup itu bercanda dan menipu diri sendiri Sayang sekali Susue Ying tidak tahu bahwa Xiao Yan sudah memiliki kekuatan keabadian dan keabadian Bahkan jika hatinya hancur, dampaknya padanya sangat kecil Susu, dot aku benar-benar tahu cara menikmatinya Pada saat ini, bayangan suram tiba-tiba menembus perisai cahaya penghalang yang melindungi kolam obat Melayang di atas Susue Ying dan mereka berdua, mencibir Susau sangat membenci Xiao Yan, begitu pula Xiao Yan, tetapi keduanya memiliki keterampilan yang unik Dan saya khawatir akan ada Pertempuran sengit hari ini, siapa itu? Susue Ying buru-buru mendengus, alisnya berkerut, dan api suci biru terang menyapu seluruh tubuhnya Yang sangat menurunkan suhu ruang di sini Yan memeluk erat dan berkata dengan tegas Bahkan jika Xiao Yan adalah orang cacat pertama kali, dia layak mendapatkan perlindungannya sendiri karena darah keluarga Xiao Api suci ke-23, tetapi setelah hari ini, semua yang kamu miliki akan menjadi milik kita Pergi dan temui mereka, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan Setelah Susau selesai berbicara, kekosongan di belakangnya bergetar aneh, dan kemudian peti mati merah tua berukuran puluhan kaki tiba-tiba muncul Peti mati hitam itu panjangnya sekitar beberapa meter, tetapi dikelilingi oleh banyak sekali hantu, dan bahkan beberapa prasasti darah yang sangat kuno, yang membuatnya sangat aneh Orang ini memiliki hantu yang terus-menerus berkeliaran, dan dia tidak melihatnya kembali ketika dia berada di dunia iblis Mengapa dia pergi ke dunia iblis? Xiao Yan, yang sedang koma, tidak dapat menahan diri untuk bertanya-tanya dalam hatinya Boom, Susau menghilang dengan segera, tampaknya menuju ke tempat yang lebih tinggi Susueying hanya ingin mengejar, ketika dia melihat wajah pucat Xiao Yan dalam pelukannya, yang mengungkapkan ekspresi yang tak terhitung jumlahnya yang menakutkan dan menyeramkan dalam kehampaan gabungan Peti mati merah tua yang bernafas, tidak ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu Batuk, tempat apa ini? Neraka atau surga? Pada saat ini, Xiao Yan juga terbangun dengan ekspresi yang sangat realistis Matanya sedikit terbuka, dan dia bergumam lemah Kamu tidak mati Susueying tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab dengan marah Tetapi matanya yang indah perlahan menatap peti mati merah tua di atas kehampaan Tampaknya sejak itu muncul, kehampaan di sini telah dipenjara Tekanan itu menekan dirinya sendiri, kekuatan semacam itu jelas bukan sesuatu yang dapat dimiliki oleh seorang petarung abadi bintang enam biasa Tentu saja, Susueying melepaskan Xiao Yan sejak tubuh Xiao Yan berubah, tetapi rencana pahit Xiao Yan cukup berhasil Itu meletakkan dasar untuk menyelesaikan hubungan antara kedua kekuatan Kamu tinggal di sini, aku akan mengurus hal ini Dengan gerakan santai, kaki Giyok Susueying bersinar dengan api Qian, dan kecepatan sosoknya melonjak, dan dia menyerang peti mati merah tua itu secara langsung Apa yang sedang dilakukan Susao, tetapi hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu tangani Dalam lima menit, kekuatanku akan pulih sepenuhnya Xiao Yan tidak berhenti, hanya duduk dan mencoba untuk mendapatkan kembali kendali atas kekuatan di tubuhnya Selalu memperhatikan Susueying, dan melalui persepsi Xiao Yan, tampaknya ada semacam makhluk di peti mati merah tua ini Dan tingkat kekuatan itu dapat dikatakan membuat Xiao Yan bergidik, belum lagi Susueying yang lebih lemah Pedang dingin api biru, tebasan King Yan, Susueying melompat kemana-mana, dan hanya bisa melihat api Qian dan sepasang kaki Giyok tanpa cacat berkedip-kedip di udara Pedang api Qian di telapak tangan membawa api suci yang sakral dan tidak dapat digangbu gugat, menghadap peti mati merah tua Pukulan keras, dong dong dong, bahkan dengan berkah api suci, serangan Susueying mendarat di peti mati merah tua Tanpa menimbulkan riak energi apapun, hanya suara yang agak tumpul yang muncul Peti mati yang kokoh, pukulan itu gagal, Susueying tetap dingin di atas kehampaan, dan menatap peti mati merah tua Pedang api Qian di tangannya dengan keras melemparkan suhu dan kekuatan Wang berdengung, tepat pada saat Susueying bingung gelombang peti mati merah tua itu bergetar perlahan, lalu berdiri tegak setelah beristirahat, dan bahkan pada Tutup peti mati yang menekan peti mati itu, sebuah jejak garis-garis berwarna darah yang halus seperti teks-teks kuno dan misterius, berkedip dengan sangat kuat dan misterius Ini adalah, kekuatan iman, apa yang sedang terjadi Pada saat itu, hati Xiao Yan dipenuhi dengan gelombang mengerikan, matanya perlahan terbuka, dan dia menatap peti mati merah tua yang berdiri tegak tanpa bergerak Pada saat ini, dengan kekuatan seperti itu, bahkan Xiao Yan merasakan jantungnya berdebar-debar Hei, dengan suara, tutup peti mati merah tua itu tiba-tiba terbuka oleh noda energi abu-abu, dan kemudian kabut abu-abu yang tak terhitung jumlahnya menyelimuti seluruh peti mati, diikuti oleh aura yang ganas dan menakutkan Ini adalah, manusia, setelah Sun Xi, saat kabut abu-abu menghilang, Xiao Yan, dengan kekuatan jiwanya yang mempesona, melihat manusia itu berbaring dengan tenang di dalam peti mati Itu adalah tubuh seorang lelaki tua, dan tidak ada jejak kehidupan di tubuhnya Jelas, mayat itu diawetkan dengan sempurna setelah dia jatuh Namun, fluktuasi aneh inilah yang membuat Xiao Yan merasa ada yang tidak beres Ini, Lei Xi, ketua keempat dari klan petir Bagaimana, bagaimana mungkin, orang ini telah meninggal selama ribuan tahun, dan mayatnya disimpan dengan sempurna di makam petir klan petir Bagaimana bisa ada di sini? Pada saat ini, tangan dioksus Weying sedikit gemetar, dan wajahnya yang seperti buah ceri tidak bisa menahan diri untuk tidak terbuka lebar Banyak, sangat terkejut Wang berdengung Pada saat keduanya terkejut, kabut abu-abu di dalam peti mati disuntikkan ke tubuh lelaki tua itu tanpa kebocoran Segera, vitalitas tubuh lelaki tua yang sudah meninggal itu dengan cepat dipulihkan Ada tanda-tanda samar kebangkitan, dan kekuatan di tubuhnya jelas berada pada level Dewa Pejuang Bintang 8 Lelaki tua di dalam peti mati itu awalnya sudah meninggal, tetapi saat kabut dari dinding bagian dalam peti mati itu mengalir ke dalam tubuhnya Tubuhnya bergetar perlahan, dan wajahnya yang pucat menjadi marah Seolah-olah dia akan bangun, dan bahkan di dalam tubuhnya yang seperti abu, kekuatan mengerikan perlahan terisi, seolah-olah dia akan pulih Su Su Weying berdiri di tempat dengan keraguan besar saat ini Jelas, dia mengenal orang ini tepat setelah pidatonya Lei Si, kekuatan dosian bintang 8 di tahap awal, telah menggunakan kekuatan ini untuk membunuh banyak pembangkit tenaga listrik tahap menengah dari dosian bintang 8 Identitasnya adalah tetua keempat dari klan buntur di benua Dou Yun, dan dia adalah salah satu yang terbaik di klan buntur, tetapi dia telah jatuh Selama ribuan tahun, klan Lei menggunakan metode rahasia untuk menyimpan mayat di makam Lei, tetapi bagaimana itu bisa muncul di sini sekarang? Ras kuno mencakup beberapa keluarga sekte yang kuat Dengan ketegasan mereka, sama sekali tidak ada kasus penjagaan dan pencurian Sekarang Lei Si yang perlahan mengendur di peti mati di depan mereka niscaya akan membuat mereka berdua merasa tidak enak Apa-apaan ini, pada saat ini, Su Su Weying tidak dapat menahan diri untuk tidak membuka matanya dengan dingin, menghadap Xiao Yan dengan nada bertanya Aku datang ke sini melalui daun teratai yang kau berikan kepadaku, tetapi aku diserang oleh para ahli istana jiwa di tengah jalan, dan aku baru saja datang ke sini Aku khawatir posisimu telah lama terungkap di mata istana jiwa Sekarang, kau harus selalu percaya apa yang aku katakan sebelumnya Benarkah, tubuh Xiao Yan memulihkan 89% kekuatannya, dan tiba-tiba datang ke sisi Su Su Weying dengan tenang, dan berkata dengan suara rendah Harus dikatakan bahwa gadis ini selalu memiliki aroma yang sedikit menggoda, yang bahkan membuat api Kuning di tubuh Xiao Yan bergetar aneh Ham, Su Su Weying secara alami enggan mengakuinya, dan setiap kali dia membicarakan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit amarah yang menggantung di pipinya yang dingin Setelah beberapa saat, kaki gioknya dan api suci biru dikelilingi bersama, dan dia mengangkat tangannya Pedang api Qian melesat ke arah singa guntur yang hendak bangun Sudut serangannya berada pada sudut yang sangat rumit, seolah-olah mencoba melenyapkan Lei Xi dengan satu pukulan Dang-dang-dang, namun anehnya, ketika Su Su Weying menukik menjauh dengan pedang api Qian Ujung pedang itu anehnya tersangkut di tepi peti mati merah tua, tidak dapat bergerak maju sama sekali Hati-hati, Xiao Yan mengira itu sesuatu pada awalnya, tetapi ketika dia melihat dilema Su Su Weying, dia akhirnya mengerti dan berseru Si idiot ini, Xiao Yan memperhatikan mata lelaki tua di dalam peti mati itu perlahan terbuka, dan gelombang yang sangat mengerikan menyapu Dia mengutuk diam-diam, api kuning melilit tubuhnya dan dengan cepat berbalik ke arah Su Su Weying Pergi, dia hidup, bagaimana mungkin? Jarak antara Su Su Weying dan peti mati merah tua itu kurang dari satu meter Mata lelaki tua yang terbaring aman di dalamnya terbuka, dan kekuatan besar itu berubah menjadi riak energi tak terlihat yang langsung menyebar Rasa takut yang dalam di jiwa menyapu tubuh tanpa terkendali Pada saat ini, tubuh Su Su Weying gemetar dan gemetar Jika bukan karena perlindungan api suci biru, aku khawatir paksaan ini saja sudah cukup untuk membuatnya memujanya sepenuhnya Ada terlalu banyak perbedaan antara petarung abadi bintang 6 dan petarung abadi bintang 8 Boom! Dengan suara, lelaki tua itu mendapatkan kembali vitalitas yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap Dan terbangun dari peti mati seperti orang yang hidup, masih berdiri di dalam peti mati Tetapi mata putih keabu-abuan itu ternyata mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya Riak energi tak terlihat menyebar seperti busur petir, menyebar ke segala arah, dan tiba-tiba mengguncang Su Su Weying, jatuh Apakah kamu baik-baik saja? Tepat saat Su Su Weying sedang terburu-buru dan jatuh tanpa beban Xiao Yan mengerutkan kening, dan segera menangkap Su Su Weying dengan kedua tangannya dengan sopan Dan berkata dengan lembut, tetapi mata Xiao Yan selalu memperhatikan celah di peti mati Orang tua dengan dua mata, mengandalkan persepsi Xiao Yan, penampilan orang ini saat ini tidak seperti manusia, seperti hantu tetapi bukan hantu Silalah, dalam sekejap, orang tua di peti mati itu mengangkat telapak tangannya yang tua, dan buntur abu-abu yang indah menyapu langsung dari sekitar tubuhnya Kekuatan penghancur yang mengerikan membuat kebun obat ini dipenjara oleh kekuatan misterius Pergi, orang tua itu memanggil dengan lembut, dan orang tua itu mengeluarkan suara datar Petir yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya, seperti tentara elit yang menunggu dalam pertempuran serius Dengan cepat meledak ke arah Xiao Yan dan mereka berdua seolah-olah mereka telah diperintahkan untuk menyerang Xiao Yan, ayo pergi Melihat serangan yang begitu dahsyat, Susueying hanya merasakan hawa dingin yang menggelitik keluar dari kulit kepalanya Dia tidak peduli dengan hal lain, dia melepaskan diri dari dukungan Xiao Yan dalam satu gerakan Kekuatan buntur menolak, kenapa kamu tidak pergi, tetap bertahan saat kamu akan mati Pria yang benar-benar menyebalkan, buntur yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular berbisa, melilit mereka berdua, diam-diam mengintai, menunggu pukulan fatal Susueying tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung Di penghujung hari, api suci biru menyebar dan melilit Xiao Yan, mencoba mengirim Xiao Yan pergi dari sini Ayo, dengan mendengus dingin, api Qian perlahan muncul di tangan kiri Susueying Dan kemudian di lengan lainnya, api hitam yang sangat gelisah muncul Beri aku sedikit kedamaian Pada saat ini, Xiao Yan mengubah aura pengecutnya tadi Aura mengerikan di sekujur tubuhnya disertai dengan api kuning, seperti matahari yang terik, melepaskan kekuatan suci yang tak terbatas Xiao Yan tahu bahwa bahkan jika Susueying memiliki dua api suci, dia tidak dapat menahan serangan dari pembangkit tenaga abadi petarung bintang delapan Boom, hancurkan untukku Tanpa kata-kata lagi gelombang api kuning Xiao Yan melilit tinjunya, dan segera gelombang ketakutan yang besar menyapu keluar dari tinjunya, sentuhan yang indah Busur api empat warna menari perlahan, dan kemudian Xiao Yan meraung Kerak, dengan satu pukulan, petir yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya hancur berkeping-keping Segera, Xiao Yan membawa tangannya ke belakang punggungnya, seolah-olah dia telah melakukan hal yang biasa, menatap lelaki tua di dalam peti mati Ini adalah, kekuatan api suci Pada saat ini, Susueying berdiri kosong di udara, jelas sedikit tidak percaya Nyala api di tubuh Xiao Yan bahkan lebih mengerikan daripada nyala api suci biru miliknya sendiri Nyala api hitam terdalam juga memancarkan aura yang seimbang Serahkan sisanya padaku Xiao Yan tidak repot-repot menjelaskan apapun Dia melangkah maju, dan kekuatan nyala api suci dan kipertempuran yang melonjak naik seperti dermaga Memancarkan keagungan suci yang tak berujung Pembohong, pada saat ini, melihat tubuh Xiao Yan dengan nyala api kuning empat warna yang berkedip-kedip dan api jiwa Berkoordinasi dengan aura yang meletus dari tubuhnya Itu hanya lebih kuat atau lebih lemah dari dirinya sendiri Susueying tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu Oh, si kecil dengan nyala api suci Dan lebih dari satu Pada saat ini, lelaki tua di peti mati itu berbicara dengan tiba-tiba Dan tidak ada emosi dalam suaranya Senior adalah tetua klan Lei Mengapa kamu datang untuk menggertak junior kita? Xiao Yan berbicara perlahan dari ketinggian di bawah nol Tanpa mengetahui niat dan keadaan khusus Lei Xi Xiao Yan tidak akan bertindak gegabuh Namun, Xiao Yan selalu merasa bahwa alasan mengapa Lei Xi menghilang dari makam guntur Dan bahkan, kebangkitannya hari ini Mungkin terkait dengan kekuatan iman yang baru saja dikumpulkan Su Sao dan Aula Jiwa He hei, mendengar nada bertanya Xiao Yan dan kobaran api yang berkobar hebat di tubuh Xiao Yan Telapak tangan pucat Lei Xi perlahan terangkat Menyembur keluar langsung dari peti mati Dan melangkah beberapa meter di depan Xiao Yan Tertawa jahat dan senyuman seperti itu sampai ke telinga Xiao Yan Dan ternyata itu adalah mati rasa yang mengejutkan Jangan gugup, aku sebenarnya tidak tahu mengapa aku ada di sini Aku adalah orang yang sudah meninggal dan jejak kekuatan terakhir menyertai mayatku di makam guntur Lei Xi tidak menunjukkan tanda-tanda melakukan apapun Sebaliknya dia menatap Xiao Yan dengan penuh minat Seolah-olah dia sedang membicarakan sesuatu Tapi sekarang kamu, sampai batas tertentu, memang dibangkitkan Dan kamu telah mewarisi semua kekuatan hidupmu Xiao Yan tentu saja tidak mempercayai omong kosong orang ini Dan berkata dengan dingin Jangan bicara omong kosong, bunuh mereka untukku Tepat ketika Lei Xi hendak mengatakan sesuatu Tubuhnya bergetar tak terkendali Dan suara suram bergema di benaknya seperti perintah yang tidak perlu dipertanyakan lagi Telapak tangan lelaki tua itu ditutupi dengan kepompong putih yang tak terhitung jumlahnya Dan kemudian jejak sinar cahaya guntur yang luar biasa keras keluar dari tubuhnya Membuat seluruh kebun obat di sini menjadi area kolam guntur yang Sebenarnya, apa yang kamu lakukan, melihat ini Xiao Yan tidak tahu mengapa, dia hanya mengatakannya dengan baik Mengapa dia melakukannya Aku tidak tahu, tubuhku sepertinya tidak berada di bawah kendaliku Hati-hati Lei Xi juga bingung, jadi dia hanya bisa berbicara untuk mengingatkan Xiao Yan Guntur surgawi dan telapak setan darah Lei Xi mengingatkan Xiao Yan tepat setelah suaranya jatuh, wajahnya berubah menjadi tidak terkendali Dia tiba-tiba membuka mulutnya, dan tiba-tiba kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari tubuhnya Menyatu menuju telapak tangannya Setelah sekejap mata, guntur yang tak terhitung jumlahnya berkedip di telapak tangan Lei Xi Dan kelompok cahaya guntur yang luar biasa keras mengembun keluar Napas yang terkandung di dalamnya, saya khawatir bahwa pembangkit tenaga listrik sejati di tahap tengah Dewa Pejuang Bintang 8 hanya dapat menghindari tepi untuk sementara Orang tua ini benar-benar ada di sini Pupil mata Xiao Yan menyusut rapat, dan dia menoleh untuk melihat Su Sui Ying Yang penuh dengan hawa dingin yang tak berujung di mata indah di belakangnya, dan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya Su Sui Ying hari ini mungkin memiliki pendapat yang lebih besar tentang dirinya sendiri Tetapi saya harus mengatakan bahwa penampilannya tidak berbeda dengan dendam Bunuh, Lei Xi berkata dengan dingin Setelah dia selesai berbicara, dia mendorong telapak tangannya dengan keras ke arah Xiao Yan Telapak tangan guntur yang mengerikan yang membawa kekuatan langit dan bumi berubah menjadi pilar guntur dan menyerang titik-titik vital Xiao Yan Dalam sekejap, seluruh kebun obat melonjak, ruang itu runtuh dan terdistorsi dengan sangat serius, dan ada kemungkinan keruntuhan total terjadi kapan saja Tubuh emas abadi, melihat penampilan aneh Lei Xi, nyala api kuning pucat menggantikan nyala api kuning di tubuh Xiao Yan Pada saat yang sama, pemandangan raksasa emas dengan ukuran ratusan kaki benar-benar memenuhi seluruh ruang Raksasa emas, itu menyaret langit dengan tangannya, menginjak dasar kolam obat, dan menatap Lei Xi dengan jijik Boom! Meskipun sinar guntur mengandung paksaan langit dan bumi, ketika mengenai tubuh emas abadi Xiao Yan, itu tidak menyebabkan kerusakan pada raksasa emas itu Keduanya mengaduk gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya Setelah beberapa menit, serangan Lei Xi tiba-tiba menghilang, dan dia tampaknya pulih dengan tenang Sepertinya seseorang melakukannya dengan sengaja, tapi anak ini memiliki beberapa fluktuasi yang familiar Lei Xi tersenyum perlahan tepat setelah serangan itu berakhir Baru saja, suara menyeramkan muncul dari bagian terdalam tubuhnya, dan seketika kekuatan dan tubuhnya tampak terkendali Dan dia hanya bisa mengikuti perintahnya untuk bertindak, tetapi sekarang setelah serangan itu dikalahkan, tampaknya kendali mutlak itu untuk sementara tidak efektif Pilih aku satu kaki Tepat saat serangan itu jatuh, Xiao Yan tentu saja tidak mengerti situasi Lei Xi Mempertimbangkan situasi Su Suying, Xiao Yan hanya menginginkan solusi cepat Boom! Dengan berkah api kuning dan api jiwa Xiao Yan, pola suci pada penguasa kuno itu tampak luar biasa sakral dan mulia Seketika, Xiao Yan menahan nafas dan bergerak cepat Di depan Lei Xi, dia menebas dengan satu gerakan Puff! Dengan suara, tubuh Lei Xi kokoh, dan dia dipukul menjadi dua oleh Xiao Yan Wang berdengung, dihantam oleh serangan mengerikan Xiao Yan, Lei Xi tidak merasakan sakit apapun, tetapi matanya menyala, dan kedua bagian tubuhnya langsung hancur menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya Di depan Xiao Yan, utuh, bahkan posisi di mana Xiao Yan baru saja menyerang tidak memiliki bekas luka Bagaimana mungkin, pada saat ini, penguasa kuno di atas telapak tangan Xiao Yan meredup, dan ekspresinya sangat serius Dengan serangan tadi, Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak untuk melenyapkan Lei Xi Tetapi Lei Xi diserang oleh serangan yang begitu mengerikan dan berubah menjadi busur petir yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap, dan segera kembali ke keadaan utuh Apakah tidak mungkin, apakah singa ini juga abadi, tetapi tidak mungkin, cedera fatal tadi, bahkan jika dia abadi, dia tidak dapat pulih secepat sebelumnya Bagaimana situasi singa guntur ini? Wan Han Yan Ji Tepat ketika Xiao Yan bingung, suara ringan Su Sui Ying terdengar, dan segera ketiga tubuh itu sepenuhnya terbungkus dalam lapisan es dan api yang tak terhitung jumlahnya Seharusnya ada tulisan jahat yang ditanamkan padamu Pada saat ini, Su Sui Ying berbicara dengan lembut, jelas menyadari keanehan Lei Xi Apa maksudmu? Xiao Yan bertanya-tanya Di dunia besar, ada banyak orang bodoh dan tidak kompeten Mereka bangga mempelajari segala macam kejahatan dan cara-cara bengkok sepanjang hari Dan alasan mengapa Lei Xi terlahir kembali, atau bahkan memiliki tubuh abadi mungkin adalah tulisan tangan manusia bayangan tadi Aku curiga dia mungkin telah menguasai semacam sihir Su Sui Ying melihat penampilan Lei Xi yang aneh dan berkata setelah berpikir He he, mereka benar-benar dua orang kecil yang cerdas Kalian klan Xiao baik kepada klan petirku, jadi aku tidak akan membalas dendam atas kebaikan Tapi situasiku, bahkan aku tidak tahu Seperti yang dikatakan gadis ini, aku khawatir aku benar-benar memiliki sesuatu di tubuhku yang dapat mengendalikan tubuh dan kekuatanku Bahkan tubuh abadi, aku Lei Xi tersenyum perlahan gelombang tapi kata terakhir belum jatuh Penghalang es ini langsung ditembus oleh peti mati merah tua tadi Hei, tubuh Lei Xi langsung terlempar ke dalam peti mati oleh kekuatan misterius Seketika, tutup peti mati tertutup rapat, dan dia dengan cepat menembus kehampaan dan menghilang di sini Bagaimana situasinya? Keduanya saling memandang dan ragu-ragu Su Sao ini benar-benar momok Sepertinya kali ini, kita tidak bisa melepaskannya Setelah Sun bernapas, Xiao Yan menganggup diam-diam Kemana kau akan pergi? Suara Xiao Yan baru saja selesai, dan dia tiba-tiba melihat Su Suying membubarkan penghalang di depannya Mencoba menuju ke puncak gunung Kemana aku pergi untuk urusanmu? Pembohong besar Su Suying berkata dengan kesal Su Suying, aku mewakili seluruh keluarga Xiao Jika kau mencampur adukan emosi pribadimu, aku tidak keberatan Xiao Yan segera menjadi kasar ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan dingin, peringatan dalam suaranya jelas Bagaimana kabarmu? Bagaimana bisa? Aku tidak akan memberitahumu sepatah kata pun tentang klan Xiao Kau menyerah saja Su Suying berkata, dan perlahan berjalan menuju pembatas Taman Medis Mencoba menembus pembatas dan pergi ke inti pegunungan Apakah kau percaya bahwa aku membunuh orang di sini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung Sungguh aneh, sebelum keluarga Xiao menghilang Apakah itu orang tua yang pembunuh atau kuburan leluhur yang keras kepala? Mengapa wali memiliki prasangka yang begitu besar terhadap keluarga Xiao? Kau tidak berani Su Suying berkata dengan santai, mengabaikan Xiao Yan Gadis Bao, kau memaksaku Setelah Xiao Yan selesai berbicara Kekuatan tahap tengah dari tujuh dewa petarung bintang dan api jiwa api kuning dilepaskan bersama-sama Dan segera menyelimuti seluruh kebun obat Karena gadis ini tidak mau makan banyak Dia hanya bisa menelan pil pahit dan pergi Ham, kekuatan tahap tengah dari Seven Star Fighting Immortals Dan kekuatan Ember Flame Soul Fire saling terkait Untuk sementara waktu Tekanan Su Suying meningkat pesat Dan bahkan kecepatan gerakannya pun menjadi lambat Jangan bilang Tubuh Xiao Yan secepat hantu Dia meraih tangan diok Su Suying Dan dia meraung rendah Tidak ingin mengagumi keindahan dari jarak sejauh itu Jelas pada saat ini Xiao Yan benar-benar marah Dia berjuang untuk mundur Dan dia mundur Tetapi Su Suying ini tidak tahu harus berbuat apa Lepaskan Kau menyakitiku Su Suying sangat ketakutan dengan kekuatan Xiao Yan Api suci biru di tubuhnya mencoba melindungi dirinya sendiri Tetapi di bawah kedok api kuning Xiao Yan Dia tidak berani melakukan apapun Kekuatan perlawanan Diam-diam merangkak di tubuhnya Tetapi jika dia menggunakan api hitam yang lebih kuat di tubuhnya Itu akan menyebabkan banyak beban pada dirinya sendiri Su Suying hanya bisa berbicara dengan dingin setelah menimbangnya Pada akhirnya Su Suying hanyalah seorang wanita tanpa personel apapun Sekarang dia dapat merasakan napas Xiao Yan yang luar biasa kuat Dan kejantanan seorang pria dari jarak dekat Napasnya tidak dapat membantu melambat Dan bahkan wajahnya yang selalu dingin telah menjadi kenyataan Suhu tertentu Jangan menguji kesabaran terakhir ku Kalau tidak, aku tidak keberatan melakukan hal-hal lain Bagaimanapun, kamu selalu berpikir bahwa orang-orang dari klan Xiao seperti ini Jadi aku akan menjadi orang jahat Xiao Yan berkata dengan tegas Tetapi setelah dia selesai berbicara Dia memegang tangannya dengan erat Pergelangan tangan Su Suying yang dingin Matanya berkedip-kedip tajam ke tubuhnya Seperti bulan yang cerah Dan jejak senyum jahat muncul Kamu Karena begitu provokatif oleh Xiao Yan Momentum Su Suying melemah untuk sementara waktu Meskipun Xiao Yan adalah anggota klan Xiao Dia berasal dari alam bawah Dan dia sangat berbeda dari klan Xiao yang meninggalkan mereka sebelumnya Selain itu, Xiao Yan mengorbankan hidupnya untuk menyelamatkan dirinya sendiri sekarang Dan dia tidak ragu untuk menggunakan hidupnya untuk membenarkan klan Xiao Su Suying merasakan hal yang sama Biji-bijian utuh, tidak tahu harus berbuat apa Pada saat ini, kemarahan di kolam obat sangat aneh Sekarang Xiao Yan meraih pergelangan tangan Su Suying Dan kemarahannya menyerang hatinya Dan napas aneh keluar dari perut bagian bawah Bagaimanapun, pada jarak dekat saat ini Bahkan jika Xiao Yan, seseorang dengan pikiran yang teguh Tidak dapat mengendalikannya Cintai negaranya, cintai keindahannya lebih lagi Boom! Setelah sekejap mata, ledakan berdengung terdengar dari puncak gunung Yang merupakan posisi yang lebih tinggi di mana Xiao Yan dan keduanya berada Aura ganas yang terkandung di dalamnya melampaui biasa Pembangkit tenaga abadi petarung bintang delapan Ada apa, Xiao Yan menarik napas dalam-dalam Dan segera berkata dengan ragu-ragu Dari ledakan itu, Xiao Yan jelas mencium adanya fluktuasi yang aneh Bagaimanapun, gerakan tadi hanya digunakan untuk menakut-nakutinya Karena ada api di tubuhnya yang sedikit menggerakkan Xiao Yan Dan kekuatan semacam itu mungkin cukup untuk melampaui 15 teratas dalam daftar api suci Jika dia bersikeras melakukan ini, aku khawatir gadis ini akan melawan ancaman cedera serius Dan dia juga ingin melindungi kebersihan dan kecantikannya sendiri Meskipun gadis ini tidak tahu dan telah dilihat oleh Xiao Yan, tujuan Xiao Yan dalam perjalanan ini bukanlah itu Tentu saja, meskipun Xiao Yan tidak takut, tetapi dalam kasus itu Aku khawatir tidak ada cara untuk menyelesaikan hubungan antara keluarga Xiao dan Wali Itu, lokasi istana ibu Tidak, nyonya dalam bahaya Su Sui Ying mendonga dengan matanya yang indah Dan tiba-tiba kehilangan suaranya Dan suara mendesak terdengar Xiao Yan, demi menyelamatkanku tadi Aku punya satu nasihat terakhir untukmu Tinggalkan tempat ini secepatnya Kalau tidak, nona dan penjaga lainnya akan tahu identitas aslimu dan mereka akan membunuhmu Kekuatan mereka jelas bukan sesuatu yang bisa kau lawan saat kau memiliki api suci dan tujuh bintang pejuang abadi Su Sui Ying menggigit gigi peraknya Lalu menatap Xiao Yan dengan ekspresi rumit Pada akhirnya, dia tidak ingin diamati Diam, setelah dia selesai berbicara Dia tidak peduli dengan tindakan Xiao Yan Tubuhnya yang halus bergetar Dan api biru menyapu keluar Bekerja sama dengan tubuhnya untuk meninggalkan bayangan yang tak terhitung jumlahnya di udara Dan langsung menuju ke puncak pegunungan Bunuh aku Aku ingin melihat Apa kemampuan para penjaga ini Xiao Yan mendengar kata-kata itu Napasnya meroket Dan dia langsung mengikutinya Belum lagi ada pembangkit tenaga reinkarnasi di antara para penjaga ini Jika Xiao Yan benar-benar terburu-buru Semua api suci dan kekuatan iblis diberkati Bahkan jika itu adalah reinkarnasi Xiao Yan sudah cukup untuk mengancam cedera serius dan mengirimnya sepenuhnya Masuki siklus Boom Pada saat yang sama Ketika Xiao Yan mengikuti Su Sui Ying menuju apa yang disebut istana nyonya di puncak gunung Riak energi mengerikan yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar dari pegunungan di sekitarnya Dan pohon-pohon yang mengjulang tinggi langsung berubah menjadi bubuk mengambang di ruang ini Tidak Mundur Xiao Yan hanya pergi untuk memikirkan keluhan dan keluhan para penjaga keluarga Xiao Tetapi tidak menyadari bahwa kekosongan yang mengarah ke puncak gunung itu ditutupi oleh lapisan kekuatan guntur yang tidak berwarna dan transparan Dan keduanya melangkah ke dalamnya dalam satu gerakan Wang berdengung Dengan suara, Xiao Yan dan Su Sui Ying tiba-tiba terbungkus seluruhnya dalam jaring guntur abu-abu besar Dan napas yang luar biasa berat terhembus keluar Kau lagi Xiao Yan menatap jaring guntur raksasa di sekelilingnya Dan segera tahu bahwa ia mungkin hanya bisa mengalahkan musuh dan bergerak maju Ia kemudian perlahan-lahan menyipitkan matanya Menatap ke suatu tempat di guntur Dan suaranya sangat dingin He hei, bocah kecil, kita bertemu lagi Saat suara Xiao Yan jatuh, suara Lei Xi muncul di jaring guntur raksasa Dan pada saat ini, aura di atas tubuhnya menjadi lebih kuat dan lebih padat Minggir Tanpa menunggu Xiao Yan bergerak, Su Sui Ying berkata dengan dingin dengan niat membunuh yang mengerikan di matanya yang sedingin es Aku juga sedang dikendalikan Untuk mematuhi perintah, aku harus datang dan membunuh kalian berdua Lei Xi berkata sambil tersenyum Jelas, baginya, kebangkitan yang tidak dapat dijelaskan itu tidak lagi penting Selama dia bisa bertarung dengan lawan yang setara gelombang adalah keinginannya yang telah lama disayanginya Kau mencari kematian Mendengar suara menghina Lei Xi, api hitam menyebar di tubuh Su Sui Ying Seperti matahari terbit di malam yang gelap Jaring raksasa itu bergetar hebat Api macam apa ini? Warnanya hitam? Tingkat 12 atau bukan? Xiao Yan berdiri diam dan menatap api Qian dan api hitam di tubuh Su Sui Ying Tetapi untuk beberapa saat dia tidak dapat mengatakan jenis api apa itu Itu benar-benar dua monster kecil, keduanya memiliki beberapa jenis api suci Jadi, ayo kita lakukan Ada gelombang aneh di pupil abu-abu mati Lei Xi Dan kekuatan guntur yang sangat kuat di sekujur tubuhnya langsung bertarung dengan Su Sui Ying Gadis ini, dengan dua jenis api suci Sebenarnya ingin menggunakan kekuatannya sendiri untuk menggabungkannya secara paksa Dan dapat melawan Lei Xi dengan kekuatan petarung abadi bintang enam Meskipun hasilnya sudah sangat jelas Tetapi keberanian ini Aneh Serangan singa guntur ini tampaknya tidak berakibat fatal Sebaliknya, tampaknya sedikit menyentuh Su Sui Ying Bagaimana situasinya? Xiao Yan berdiri di samping dan bergumam pada dirinya sendiri Lei Xi adalah orang yang sudah meninggal Entah mengapa dibangkitkan oleh Su Sau menggunakan metode jahat Sehingga memulihkan hampir semua kekuatan dalam hidupnya Dan bahkan memiliki kekuatan khusus yang mirip dengan tubuh abadi Dan dia harus mematuhi Su Sau Tetapi sekarang pertempuran antara keduanya jelas-jelas adalah seorang guru Yang menyiarkan muridnya sesuai permintaan Yang sangat aneh Adegan ini jelas melampaui kognisi Xiao Yan Untuk sementara waktu, pikiran Xiao Yan tidak dapat menahan niat membunuh Su Sau Kali ini, tidak peduli apapun Su Sau, harus mati Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya